Tim terpadu pemerintah kota Batam akhirnya menunda penggusuran yang akan dilakukan pada kios-kios di lokasi sepanjang sisi jalan utama dan sekitar bangunan bekas pasar induk Sejodo milik pemukul Batam Kepulauan Riau. Tim terpadu yang terdiri dari personil Satpol PP, Ditpam BP Batam, TNI AD, TNI AL, dan kepolisian ini sebelumnya telah bersiaga di tempat yang jarak yang sekitar 500 meter dari lokasi aksi unjuk rasa ratusan pedagang kaki lima. Para pedagang yang menolak relokasi ke pasar milik pengusaha swasta ini melakukan aksinya dengan memblokir jalan raya utama antara Baloi dengan Sejodo. Untuk menghindari terjadinya bentrak dengan para pedagang dan demi kelancaran arus lalu lintas akibat aksi ini, melalui Kapolsek Lubuk Baja, Kapolres Sabar Lang meminta kepada tim terpadu untuk menunda penggusuran. Usai pembubaran pasukan, Kapolsek Lubuk Baja Kota Batam, Kompolu Yunita Stefani, segera mendatangi para pedagang dan menyampaikan bahwa penggusuran akan ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan. Yunita meminta para pedagang segera membuatkan diri dan kembali berdagang seperti biasa. Menginformasikan, hanya menginformasikan kegiatan dari tim terpadu, hari ini dibatalkan. Sehingga kegiatan Bapak dan Ibu mungkin bisa berjalan sebagai semacam yang lainnya. Dan juga untuk mediasi-mediasi yang akan dilaksanakan, akan dilaksanakan langsung lantai oleh tim terpadu. Demikian, jadi Bapak dan Ibu bisa melaksanakan kegiatan harian rutin lainnya. Bapak dan Ibu bisa ditanyakan ke tim terpadu, Pak. Keresipkan tim terpadu. Usai mendengarkan arahan dari Kapolsek Lubuk Baja, akhirnya ratusan pedagang ini membebarkan aksinya. Pemblokiran jalan raya utama antara Baloi dan Sejodoh, tepatnya di depan bekas Pasar Induk pun segera dibuka. Tidak terdapat kerusakan maupun kerugian yang terjadi akibat aksi pedagang ini. Dan arus lalu lintas pun kembali normal. Dari Batam ke Pulau Nerew, Tim Liputan Triberta TV, Salam Triberta.